Halo teman-teman semua kembali lagi di video market outlook aman dana ini adalah market outlook yang berlaku dari tanggal 19 sampai tanggal 23 Juli 2021 atau minggu ketiga di bulan Juli seperti yang teman-teman lihat di judul dan di thumbnail di video ini akan kita menganalisa di per EURUSD GBPUSD AUDUSD EXA UUSD USDJPY dan EURGBP nah sebelum kita masuk ke dalam chart dan mulai menganalisa teman-teman jangan lupa untuk klik dulu like nya yang ada di bawah ini dan sekaligus bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe nya dan hidupkan lonceng notifikasinya karena apa karena disini saya lihat belum banyak nih yang ikut like dan juga yang ikut subscribe di channel YouTube yang mandana oke teman-teman bisa like dulu videonya dan silahkan subscribe dan share juga ke teman-teman yang ingin dibantu analisanya di per-per tersebut nah dan juga bagi teman-teman yang sudah like dan yang sudah subscribe ke channel YouTube yang mandana saya ucapkan banyak terima kasih Oke langsung saja ya berarti kita langsung masuk ke dalam chartnya seperti biasa disini saya akan membahas yang pertama yaitu dari chartnya market dari euro dollar oh maaf yang pertama ini berarti US dollar dulu ya DXY dulu karena seperti biasa kita lihat harus lihat pergerakan index dollar kemana seperti itu nah ini sekarang kita melihat index dollar di dalam time frame daily ya time frame daily Oh ya bagi teman-teman yang ketinggalan analisa saya di minggu lalu teman-teman bisa langsung klik board yang ada di atas ataupun link yang ada di atas video ini yang nanti akan muncul Nah itu silakan teman-teman nonton dulu baru nanti kalau sekiranya mengerti bisa balik ke sini seperti itu Oke sekarang kita lihat dulu pergerakan dari index dollar nya index dollar pertama ini masih sama ya untuk apa area supportnya dia masih sama yaitu di 90 dan 89 lalu support keduanya itu ada di 91 masih sama titik tengahnya dan seperti yang saya sudah bilang kemarin nah kan pada video saya minggu lalu area bulat ini nah seperti itu bisa lihat di sini kan ini ada area bulat dimana area bulat ini merupakan eh termasuk dia area support dan juga termasuk area critical dia critical kenapa karena ini ini merupakan eh rising channelnya disini nah ini adalah channelnya kemarin yang sudah saya petakan jadi analisanya ini masih berlaku ya analisanya masih berlaku tapi untuk bergerak untuk pergerakannya ini akan saya ganti ya pergerakannya akan saya ganti dulu kemana arah pergerakan dari eh pergerakan dari dolarnya atau DXY nya ini akan saya hapus dulu karena ini sudah pertama kita hapus semuanya kecil-kecil dulu ya Nah kita biarkan ini yang kemarin minggu lalu ini kan ada lingkaran merah berarti tepat apa seperti yang saya analisakan kemarin pada saat harga itu menyentuh yang namanya dia dia punya support dan sekaligus demandnya disini di harga 62,04 dia masuk sedikit kemudian harga langsung dibuat naik lagi tapi kenapa harga kemudian dia berhenti di sini karena disini ada yang namanya resisten di harus dia ada gini ya apa namanya nah disini dia ada resisten sekaligus dia ada yang yang namanya garis trendline trendnya itu dimana nah ini trendline nya seperti yang saya gambarkan di minggu lalu ya teman-teman jika ingin menganalisa secara teknikal dulu silahkan lihat dulu trendnya ataupun eh gambar dulu trendline nya kemana seperti itu seperti ini saya gambarkan itu di minggu lalu dari tanggal 25 September ini trendnya turun dan sekarang mulai perlahan bergerak naik nah ini berbatasan tepat dengan dia punya garis trendline dan hampir menuju yang namanya eh dia punya resisten di di atas disini seperti itu nah ini yang merupakan area resistennya gimana ini perlahan-lahan harganya masih masih bergerak naik ya ini harganya sudah membuat new higher high new higher low juga sama tapi disini harganya sudah mulai bergerak datar disini ya bergerak datar disini jadi ini merupakan area area yang bisa dibilang sangat kritikal sekarang untuk dolarnya sendiri tapi secara daily ini masih berlaku ya untuk analis saya minggu lalu jadi untuk daily kemungkinan itu harganya masih karena ini sudah berpotongan ya berpotongan antara dia punya garis trendline yang ini bisa saya ganti deh warna saya ganti garis trendlinenya dengan warna apa dikit ya iiii biru jangan deh Hai fire umum ya ya anggur semua umum kelihatan ya ini karena berpotongan antara dia punya rising channelnya disini dan sekaligus berpotongan dengan garis trendline dan hampir mendekati area resistance sekaligus area supply nya dia maka ini eh pergerakannya secara daily masih bisa naik kemungkinan tuh harga daily itu akan seperti ini dulu nah ketika ada seperti ini kemungkinan harga akan bisa lanjut naik sampai ke resisten berikutnya yaitu area dia punya supply itu di harga 93 sampai 92 seperti itu jadi ini untuk yang bagian support ini bisa diperpanjang ya nah ini supportnya bisa berpanjang karena ini merupakan base nya dia seperti itu ini secara daily sekarang kita coba turunkan ke hampat ya apa yang kita kelihatan polanya di sini secara hampat kita melihat yang namanya ini sebenarnya gini nah segini gedenya dia ada di area resisten sekarang sebenarnya kalau saya lihat pola di sini di sini sebenarnya dia punya lembah itu semakin naik ya dia punya lembah itu semakin naik dari sini nah dia punya lembah itu semakin lama semakin naik jadi kemungkinan yang saya lihat di sini adalah di sini ada yang namanya pola eh sending triangle di sini yang dimana harga harga untuk lembahnya itu ataupun bagian bawahnya ini semakin lama semakin naik tetapi harga resistennya itu harga atasnya itu sama seperti itu jadi kalau kita gambarkan segitiga itu mungkin bisa seperti ini ya ping kurang lebih seperti ini ya harga segitiganya kalau ini tidak begitu begini ya tidak begitu kelihatan sebenarnya nah condongnya kan dia sama seperti ini kita coba saya ganti oke seperti ini ya ini baru lebih bagus terlihat kelihatan nah disini baru lebih kelihatan yang namanya pola eh asening triangle nya yang dimana ketika terjadi asening triangle seperti ini kemungkinan harga akan masih bergerak naik kemudian turun sampai batasnya ini batas apa yang garis tanah panah hijau ini yang ini ya tanah panah hijau ini setelah itu baru dia akan naik lagi sangat dan menjebol yang namanya resisten yang ini yang ini baru kemudian dia bisa naik ke resisten yang paling atas sesuai dengan tanah panah yang orange disini seperti itu lalu coba kita turunkan di H1 ya di H1 pun masih sama ya di H1 masih ada satu trendline kecil disini nah trendline nya masih disini ini ada ada rising west disini sebenarnya jadi kemungkinan harga untuk dollar itu di H1 kemungkinan akan drop dulu sedikit drop nya itu seperti apa seperti yang tadi saya gambarkan di garis orin tadi ya ini sebenarnya tinggal dibawa turun dibawa turun mungkin sebenarnya sampai sini aja mungkin sampai sini dia drop kemudian baru dia bisa naik sampai ke atas ini nah seperti itu karena di H1 juga kita lihat disini ada pola double bottom yang naik double bottom kemudian dia membuat high yang sama sebelumnya tapi dia membuat lower high yang lebih tinggi dia buat low yang lebih tinggi seperti itu dan sekarang ini bergerak naik kembali jadi itu tendensi untuk dari DXY ataupun dollar sendiri itu masih bergerak naik seperti itu oke berarti saya langsung aja ke pair selanjutnya ya langsung kita bahas pair-pair yang tadi yang ada di judul dan yang ada di thumbnail juga pertama kita akan langsung ke EURUSD dulu nah di Juru USD kita harus lihat daily dulu ya seperti biasa Ups oke ternyata di sini di EURUSD ternyata ada pola yang kemarin yang minggu lalu saya katakan itu ada apa namanya ada falling wage tapi ternyata falling wage ini tidak tidak berhasil ditembus menurut ditembus ya dia ternyata berarti tembus kemudian tidak berhasil ditembus dan yang ada malah false break disini nah sekarang ini kita hapus dulu kita ini sudah tidak berlaku sebenarnya ini kita hapus tetapi untuk gini ya tetapi untuk dia ada resisten dan support ini masih sama untuk supportnya masih sama ya di sini di ini dulu di harga 1782 ini terbukti dengan adanya ketika harganya turun dia kemudian naik dia kemudian turun lagi dia kemudian naik lagi dan sekarang masuk ke harga support lagi nah disini sebenarnya di daily emang sih masih 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 apa masih turun ya ini masih turun kalau kita copy paste kan ya sebenarnya dia masih ada di dalam channelnya dia sebenarnya dia masih ada di dalam channel turunnya sebenarnya untuk EURUSD jadi EURUSD sebenarnya tendensinya masih bisa melemah sih sebenarnya karena disini dia sudah buat disini di tanggal berapa nih di tanggal 13 Juli kemarin dia sudah membuat new lower low terus disini higher low nya juga jadi kemungkinan jadi kemungkinan untuk EURUSD ini masih bergerak turun ya masih bergerak iris seperti itu tapi dengan kondisi gini ya untuk bergerak turunnya harus seperti ini ya dia ini kalau dia mau turun dia harus break dulu break dia punya yang hitam nih ya adalah garis trend lainnya dia yang minggu lalu sudah saya katakan sekaligus dia harus break out yang dia punya support disini yang war yang di 17 17828 dia harus break out dulu baru dia bisa turun sampai ke support terjauhnya di saat 1000 17.000 17.009 seperti itu jadi ini masih tendensinya masih turun banget untuk EURUSD nya selama beberapa hari terakhir kalau secara hampat kita akan coba lihat hampat ya hampat oh ya bagi teman-teman yang nanya ini apa sih yang saya pakai kok bukan yang di Meta Trader ini yang saya pakai ini nama aplikasinya itu trading view karena disini ada banyak banget gini ya toolsnya dan sekaligus ada indikator indikatornya disini ada seperti yang saya gambar ini ada garis ada tanda panah ada kotak ada lingkaran ada segitiga dan sebagainya jadi teman-teman yang ingin menggunakan ini silahkan langsung menggunakan trading view mungkin nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi ya oke saya lanjut untuk di hampat ya hampat masih kelihatan banyak masih biris banget sih masih biris banget jadi untuk hampat masih masih ada power biris yang cukup besar disini jadi mungkin tidak akan selesai ini mungkin masih ada power birisnya masih besar disini seperti itu kalau kita lihat ke H1 apakah ada titik bagus entry ya untuk teman-teman yang entry di EURUSD ya sebaiknya bisa menggunakan sistem strategi breakout ini support sih sebenarnya ketika ini harga support sudah berhasil di breakout ke bawah teman-teman bisa mengambil peluang untuk sell itu di pada saat dia retest kembali area kotak biru ini kotak hijau biru ini apalah namanya seperti itu tapi teman-teman jadi teman-teman silahkan sell jika harga ini memang di breakout ya bukan false break ciri-cirinya gimana harga itu harga penutupan itu harus berada di bawah disini setidaknya harganya di harga penutupan daily itu kayak kayak di daily atau enggak di hampat itu di harga 17527 atau enggak di 176 seginilah 639 seperti itu dan dikuti adanya candle yang cukup besar power candle yang cukup besar seperti itu jadi teman-teman ketika ada dia retest untuk naik lagi kembali dan ketika retest ada pola double top misalnya ataupun ada pola rising wage itu silahkan teman-teman langsung bisa entry sellnya di sana seperti itu karena target untuk euro USD tadi seperti yang sudah saya katakan di daily itu jauh banget ke bawah kalau kita tarik rangenya berapa ya dari dari support sini dari titik ini ke sini lumayanlah 80p jadi teman-teman bisa langsung terisal ketika dia bergabung untuk retest seperti itu kenapa saya taruh supportnya di sini ya di sini ada support dan sekali gue di sini di sini ada sebenarnya di sini ini di sini sebenarnya ada jadi patokannya itu sebenarnya masih di sini dulu di sini ya di sini di sini di sini kecil banget ya nah di sini targetnya dulu 1.7214 baru bisa turun banget sampai ke range 1.717.000 sampai 16.233 seperti itu ya itu tadi untuk euro USD chancenya masih bisa turun banget di sini sudah dia sudah membuat lower low higher low juga dan kemungkinan di H1 ini sebenarnya ada pola descending triangle yang saya suka sebenarnya tinggal ditunggu aja descending triangle bisa terbentuk seperti itu oke setelah euro USD kita ke GBPUSD nah GBPUSD juga ternyata ada falling wage ya ada falling wage ada falling wage di breakout tetapi dia breakout ini powernya cukup besar ternyata tidak benar-benar cukup untuk membuat harga langsung naik ke atas tetapi dia rising wage-nya ini hanya berlaku seperti yang saya bilang di minggu lalu dia masuk sini dia pada saat menyentuh banget ya ini teman-teman bisa lihat ya di sini ya teman-teman bisa lihat candle-nya ini nah ini candle-nya ini kan candle-nya marubozu lumayan besar nih dia membreak out sekaligus dia punya rising wage sebelumnya yang sudah saya katakan di minggu lalu itu ternyata candle berikutnya ternyata ada doji di sini itu di mana bodinya kecil dan pada saat dia menyentuh di sini ini saya geser ya nah ini dia nyentuh doang nyentuh yang saya garis birukan di sini dia nyentuh aja kemudian harga dibuat turun lagi seperti itu jadi secara tidak langsung untuk GBPUSD ini sebenarnya harganya masih bergerak biris ya mengapa karena tadi berarti dollar ini masih strong banget naiknya tadi jadi kalau saya tarik garis juga dari sini nah ini coba saya copy paste kan ya kita memakai pola 1-1 ya di sini masih bisa dia bergerak turun dan dia masuk ke area supportnya dia sekaligus ini masuk ada support lagi jadi teman-teman ini kalau mau counter apa namanya counter counter buy silahkan teman-teman kelihat kalau ada pola double bottom apalagi pola double bottom itu ada di daily contohnya di mana contoh itu kayak gini dia di tanggal 2 Juli kemarin 2 Juli dia bergerak naik kemudian dibuat turun dan di tanggal 8 Juli dia membuat bottomnya hampir sama kemudian besoknya harga bergerak naik tapi batasnya benar-benar sampai di resisten ini aja di harga yang di tengah-tengah ini ya di kursor dan sekarang harga mulai bergerak turun ya jadi untuk GBP USD masih bisa bergerak turun ya bergerak turun sampai ke supportnya dia mungkin dia akan masuk sini baru dia akan naik lagi dia baru akan turun lagi seperti itu next goal nya jika ini di breakout ya next goal untuk GBP USD mungkin di minggu depan mungkin baru kita bisa lihat ya kemana pergerakan GBP USD jika ini di breakout tapi kemungkinan itu pasti ada tidak menunggu tidak harus menunggu minggu depan minggu ini pun mungkin bisa di breakout kalau kita kalau ini di breakout kita lihat dulu dimana support ataupun bekas resisten berikutnya kita lihat ke kiri ternyata disini ada ada dia punya kaki yang bagus banget nah disini nah disini merupakan area selanjutnya jika ini di breakout ya jika area apa namanya area ini area ini di breakout saya ganti warna deh nah jika area ijo ini di breakout in case jika ini turun ya jika ini apa namanya benar-benar turun banget oke sebentar oke sebentar ya misalnya ini misalnya turun banget ya ini misalnya dia turun banget kayak gini di breakout kemudian dia akan bisa mengejar sampai sini seperti itu ini saya pakai garis trailernya ini satu banding satu ya satu banding satu di atas dan di bawah seperti itu jadi kalau dia pun naik palingnya batasnya hanya sampai di garis trailernya dia ini tendensinya masih bisa turun sih sebenarnya seperti itu oke itu untuk GBP USD masih bisa bergerak biris sekarang habis GBP ini apa ya tadi oh ya Audi ya Australian yang saya dengar juga Australia dan Sydney ini kan mulai ada lockdown lagi ya saya cuma lihat beritanya jadi kemungkinan harga masih sangat melemah oke ini daily kita lihat dia support sudah di breakout ya support sudah berhasil di breakout jadi kemungkinan ini analisa saya kemarin ini tidak berlaku di sini ada support sebenarnya saya gambar ulang kok gitu ya pertama secara daily teman-teman lihat dulu ini di sini karena ini kan jika ini belum terjadi ya ini jika area ini belum terjadi ya area kotak merah ini belum terjadi teman-teman yang pertama harus yang namanya tarik garis trailernya dulu nah tarik garis trailernya silahkan teman-teman tarik garis trailernya dari ujung candle ataupun dari ujung ekor tuh bisa setelah itu setelah teman-teman lihat garis trailernya kemana silahkan teman-teman tentukan area support terbesarnya terkuatnya seperti itu jika teman-teman lihat support di sini kan di support di sini nah kenapa ini support karena beberapa waktu yang lalu harga itu sampai di support mantul lagi sampai di support mantul lagi dan pada saat di sini harga pada pada saat harga breakout di sini kenapa harga berhenti di sini karena di sini ada yang namanya support selanjutnya di sini ada yang namanya eh support become ya resistant become support sebenarnya gitu karena di sini ada resistant kemudian di breakout kemudian sekarang menjadi support dan sekarang menjadi support kenapa itulah dia berhenti di sini berhenti di tengah-tengah di sini nah di sini dia berhenti dan pada saat dia berhenti dia naik untuk merites dia punya support yang ini yang sebelumnya saya tarik garis ini yang di tengah-tengah ini dia rites kemudian dia turun dan dia turun ini sebenarnya ada charge untuk naik tetapi ternyata harga itu ini misalnya saya tarik lagi ya ini kejadian sudah begini ya nah dia kan sudah kena dia breakout breakout dan berhenti di sini teman-teman yang mencari counter pasti akan bayi di sini karena sepertinya yang di sebelah kiri tadi kan sudah ada batasnya counter pasti akan bayi di sini dan di sini kita bisa melihat bahwa harga ini mulai melemah contohnya itu gimana harga oke di sini pertama dia kendalnya besar kemudian di sini mulai mengecil kendalnya mulai melemah mulai melemah lagi mulai melemah lagi dan ini ada seperti pola candle morning star ataupun hammer atau apalah nih pokoknya saya lupa yang dimana ini ekor atas ini lebih lebih panjang daripada ekor bawahnya dan kemudian karena ini sudah melemah harga kemudian turun 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 lagi untuk mengejar support untuk mengetes lagi sekali supportnya ada di bawah ketika sudah mengetes harga di sini dan kita lihat bahwa harga itu plus lebih rendah ya kan ini kan lebih rendah dong ini lebih rendah ini daripada ini ketika ini lebih plus lebih rendah daripada ini harga kemudian naik lagi berhenti tepat di area yang harga pelemahan sebelumnya ini menjadi area resistennya dia ini support ini kan dulu kan support kan ternyata ini sekarang menjadi resisten ketika dia cuma naik kemudian tidak berhasil mempertahankan dia punya momentum dia turun nah sekarang dia breakout ini dia punya support di retest ini namanya retest ya dia breakout supportnya di sini ini yang tanggal 8 Juli kemarin dia breakout kemudian dia retest naik kemudian dia membuat semakin lama semakin turun nah seperti itu jadi kalau saya petakan ya kalau saya petakan itu dengan garis ya dengan area ingat ya support dan resisten itu bukan cuma hanya garis garis tok itu enggak sebenarnya support dan resisten itu merupakan area oleh karena itulah kita menyebutnya itu dengan base seperti itu untuk menentukan base silahkan teman-teman jika tidak ada patokannya silahkan teman-teman lihat ke kiri nah lihat ke kiri dan contohnya di sini di sini ada resisten di breakout inilah patokannya dia sekarang nah ini kan ada berarti kan area resisten become support namanya nah ya kan lihat nih sebentar sebentar saya perpaki dulu nah segini teman-teman bisa lihat kan ini dia di sini di tanggal 31 Agustus ya di tanggal 31 Agustus dia eh 1 September atau 31 ya kalau 1 September dia membuat puncak di sini kemudian turun dan pada saat dia masuk ke dalam puncaknya dan di breakout ini breakout contohnya seperti ini dengan power candle cukup besar kemudian harga langsung naik ke atas kan nah sama seperti ini sekarang ini berarti di breakout harga semakin turun jauh ke bawah di retest kali lagi harga semakin turun jauh ke bawah di retest kali lagi turun lagi semakin jauh dan sekarang harga sudah breakout apakah valid breakout kita lihat 1 ataupun 2 hari ke depan karena lebih baik kita mencari yang namanya titik entry itu pada saat retest tapi jika teman-teman langsung sell keesokan harinya pada saat market open sebaiknya menggunakan lot yang sesuai dan tentukan gimana take profit dan stop lossnya seperti itu bagaimana caranya itu silahkan teman-teman bergabung ke webinar sama dana disana akan diajari bagaimana kita memasang stop loss lot take profit dan sebagainya karena disini saya cuma analisa aja ya oke lanjut kita akan mencari yang namanya titik dia punya support terjauh ya ini paling jauh ya nah paling jauh banget disini ini ini hanya terjadi pada saat harga dari ausi itu benar-benar lemah dan harga dolar itu sangat-sangatlah kuat baru dia bisa sampai ke area ini tapi sebelum kesana pasti ada pemberhentiannya dia dulu ya kan pemberhentian dia dulu pertama jika ini di breakout nomor di breakout ya dia akan mencari yang namanya ini ya dia akan mencari resistant become support selanjutnya yaitu disini nah jadi teman-teman yang sell itu bisa pada saat atau bisa turun dikit nih turun lagi dikit turun lagi dikit ya turun lagi dikit ya retest retest ini beneran retest ya retest konfirmasi candle baru bisa turun sampai sini seperti itu kalau secara kita lihat jaraknya oh ini sudah 100 flip lumayan jadi teman-teman yang ingin trading silahkan bisa sell di Audi USD juga seperti tadi GBP dan Euro kalau di H4 kita lihat apakah ada konfirmasi untuk besok untuk H4 kita belum lihat ya H4 kita belum lihat karena kemarin harga masih sideways dan harga penutupan pun ditutup lebih rendah seperti itu secara H1 kita lihat hmm secara H1 ada kesempatan entry sih kemarin sebenarnya disini disini ada kesempatan entry sebenarnya kemarin bagi teman-teman yang begadang ya begadang untuk trading jadi disini kita bisa lihat ketika harga masuk daerah ini kemudian mantul masuk lagi mantul masuk 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 dan ini ada berbagai macam ekor banyak tekanan buyer tetapi tidak tetapi harga ternyata benar-benar berhasil ditembus retest sekali lagi harga mulai bergerak turun seperti itu dan secara H1 pun belum ada ya belum ada konfirmasi untuk dia bisa turun dan batas pun untuk dia bisa naik ya karena trendline pun dia masih bergerak turun sebenarnya trendline nya ini pun ada trendline disini ini line besarnya disana disini juga ada trendline ini kemungkinan memang ya harga akan seperti ini ya naikkan lagi dikit nih berarti batasnya jadi kemungkinan ini saya perbaiki dulu dia masuk sini ya masuk sini dia kemungkinan retest ataupun bisa juga dia sampai sini ya retestnya tuh bisa cukup panjang retestnya dia turun sama nih ya turun sama dan kemudian bisa aja dia naik sampai sini nah bisa juga tapi ingat ya ini kan dia masih di bawah nih dia masih channelnya masih segini lebarnya jadi kemungkinan dia bisa mengambil nafas disini mengambil nafas disini kemudian baru bisa dibanting lebih jauh lagi seperti itu ya itu tadi untuk Audi di usb sekarang kita ke XAU usb ya XAU usb ya XAU usb untuk XAU usb sendiri seperti yang minggu lalu saya patahkan dia kan ada racing channel disini ya dari channel sini jadi memang ini harga masih 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 bisa bergerak naik sih nah ya itu dia ditutup di harga 18-12 jadi ini kemungkinan harga masih bisa turun ya karena ini sudah tidak berlaku tidak berlaku tidak berlaku ya disini berarti kita lebarkan dia punya area disini satu ya nah dia ada area resisten itu yang ini saya ganti warna lagi tapi kita bingung resistennya warna kuning disini juga area resistennya dia kuning disini support become resistant disini dia support 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 supportnya ada banyak berarti memang ya nah disini secara daily dia masih dia ini membuat apa namanya turun sudah mulai turun lagi jadi kemungkinan dia akan mengejar gini ya mengejar apa mengejar polanya dia lagi dia turun sampai sini kemudian baru dia bisa naik lagi sampai sini tapi in case jika ini di breakout ya di breakout dia punya trendline nya dia kemungkinan dia akan bergerak sideways diantara 18-14 sampai 17-8-9 karena ini adalah area yang cukup strong jadi misalnya dia breakout ya breakout kemungkinan dia akan turun sampai sini dan baru dia akan bergerak sideways disini karena ini merupakan cukup area yang apa area supportnya cukup strong juga disini jadi sekalipun dia breakout dia punya channelnya dia yang naik ini kemungkinan dia cuma turun sampai di 18-18-9 jadi memang ada berita fundamental apa banget baru dia bisa turun sampai ke low-nya low banget yang ada di bulan Juni bulan lalu seperti itu kalau di secara pola candle ya kalau secara pola candle ini sebenarnya ada apa ya morning apa gitu saya lupa nih pokoknya di sini ada candle besar, candle doji kemudian ada candle merah besar juga disini ini saya lupa namanya kalau di hampat kita lihat ya di hampat dia mulai masuk lagi ke area ini ya memang ke area dia punya area sideways sama masuk lagi sebenarnya ya di antara 18-18-19-1990 dia mau masuk lagi ke area itu tapi dengan syarat dia bisa breakout channel yang ini channel yang apa yang hitam ini kalau di H1 ya kenal birisnya masih cukup besar disini kenal biris 1 jam ini masih cukup besar jadi kemungkinan harga masih bisa dibuat turun lagi nah itu tadi untuk XAU USD masih bisa diperhatikan ya oke disini saya akan kasih tingkaran berarti untuk dikasih tau kenal tingkarannya ya ini area lingkarannya area kritikal ini dia ya berarti dia turun bisa naik ataupun dia bisa turun banget dan konsolidasi lagi disini lalu sekarang kita ke USD JPY USD Yen kita lihat harga ya harga mulai ya harga ini kan sudah dia punya dia kan racing channelnya sudah di breakout breakout kemarin kemudian masuk retest kemudian turun lagi nah sekarang dia ada di area ini ini berarti channelnya saya hapus dulu ini benar-benar retest kemarin ya beneran ya dia turun kemudian retest langsung turun lagi nah jadi kemungkinan kenapa dia berhenti disini karena berarti disini selain dia punya resisten apa support support terjauh ya support terjauhnya support terjauh itu disini support terjauhnya itu disini sebenarnya saya ganti juga warnanya bingung ini supportnya kemudian dia dia kan sudah break kemudian dia semudah berlahan turun kemudian dia mungkin akan membuat pola double bottom disini ya ya disini akan dia berhenti ini cukup bagus soalnya disini ada menolakkan dibuat turun menolakkan dibuat turun menolakkan dibuat turun tapi di bracket dibuat turun lagi berarti ini tengah-tengah yang sangat valid berarti kalau secara daily ini belum bisa kelihatan ya karena kemungkinan dia bisa aja karena ini kendalnya masih hijau ya masih hijau kemungkinan harganya masih bisa merangkak naik sih masih bisa merangkak naik karena kalau dilihat disini ada pola double bottom juga sebenarnya pola double bottom cukup tipis seperti itu kalau di H4 kita lihat ya dia masih walaupun dia turun ya mungkin dia akan bisa turun ya mungkin dia akan bisa turun turun sampai sini lalu dia akan mulai bergerak naik lagi kalau di H1 ya wow ternyata di 1 ada double bottomnya ternyata H1 ada double bottom kemudian dia bergerak naik dan memang H1 kita lihat disini ada batas dulu ya disini ada batasnya batas kecil disini jadi memang harga mungkin akan turun sampai sini ataupun memang sampai bawah baru dia akan bergerak naik tapi jika dia bergerak jauh ke bawah ya jauh ke bawah misalnya dia breakout ke sini mungkin dia akan mengejar dia punya support selanjutnya yaitu di 19132 seperti itu jadi ini harus menurut di breakout ya breakout banget nah ini harus di breakout supportnya baru support 1 support 2 di breakout baru bisa nyari support ketiga dia seperti itu oke yang terakhir kita akan menganalisa di pair yang baru juga seperti itu yaitu di euro gbp euro gbp ini akan saya hapus dulu semua kita lihat trend secara trend kita lihat ya dia masih bergerak biris banget disini ya ini masih perfect banget ini dia punya trend lainnya masih bagus banget turunnya masih peran-lahan bagus turunnya masih bagus banget turunnya nah disini masih bisa bagus banget turunnya jadi pertama kita akan cari dulu supportnya support pertama kita akan patakan disini dan support kedua kita akan taruh disini support terjauh? tentu pasti ada support terjauh ya support terjauh dia ada disini ini sangat-sangat jauh disini jadi base area support terjauh itu ada disini dan untuk support selanjutnya itu ada di ini dia tengah-tengah ini kelihatan berarti ya itu supportnya dia memang masuk ke area support naik dan kita cari resisten setelah itu kita cari resisten kita memakai ini resisten maaf salah resisten kita pakai yang ini kenapa disini ada banyak ada penolakan harga dan kemudian juga disini jadi kalau kita lihat ke kiri oke disini ada banyak penolakan harga disini oh area resistennya cukup lebar disini juga ada nah disini berarti area resistennya ini cukup kecil sebenarnya cukup kecil karena range untuk di euro gbp ini masih rendah sebenarnya masih belum terlebar jadi untuk euro gbp ini kemungkinan harga masih naik segini baru dia bisa turun lagi naik lagi dan bisa turun lagi seperti itu tapi jika misalnya ini bergerak naik ya ini dia kan punya trend line turun nih trend line turun dia harus breakout trend line turun dan sekaligus dia breakout garis ini garis di 86394 dia harus breakout itu segini breakoutnya berarti nah semenjak itu baru dia bisa naik lagi ke resisten berikutnya di 87164 seperti itu jika tidak maka kemungkinan dia cuma hanya terjadi false breakout aja mungkin dia akan bergerak seperti ini turun lagi dia tapi turunnya berarti ini sudah berhasil membuat new higher high namanya ini kan kalau kita lihat kalau kita lihat kan euro gbp kan membuat new lower low terus disini lower low lower low disini ini high nya disini higher low lower low lagi higher low lagi lower low lagi nah disini adalah titik krusialnya berarti nah disini apakah harga akan membuat new higher high nanti ke depannya atau apakah dia akan membuat new higher low ke depannya seperti itu nah itu tadi analisa dari 6 pair yang ada pada video market outlook pada minggu ini oke jika teman-teman suka jangan lupa untuk klik tombol like nya dan di klik juga tombol subscribe nya dan juga jika teman-teman ingin merequest pair apa nih yang ingin dianalisa di market outlook minggu depan teman-teman bisa langsung ke kolom komentar untuk komen disana nih saya ingin pair apa misalnya ataupun ingin oil misalnya mungkin ataupun mungkin ada cryptocurrency mungkin-mungkin saya bisa bantu disana untuk di minggu depan seperti itu oke sekian analisa market outlook kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat menghasilkan profit di minggu ini terima kasih sudah like subscribe dan sudah menonton video ini sampai habis sampai jumpa di market outlook minggu depan bye 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 bye